Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, berjumpa lagi ya kita di Mata Kuliah Teknologi Informasi Internet bagian ke-2, sub-bagian ke-B. Jadi ini adalah kuliah terakhir ya, kuliah terakhir pada semester ini, pertemuan ke-7. Nah, masih seperti yang sebelumnya, kita akan membahas, kemarin kita sudah membahas ya, sebelumnya itu kita sudah membahas email, file transfer, remote login, ERC, e-commerce, e-learning, dan e-banking. Nah, pada kali ini kita akan membahas e-government dan cybercrime. Pada bagian ke-2, sub-bagian B ini gitu ya. Ini adalah pertemuan ke-7. Nah, e-banking. Jadi kalau kita melanjutkan yang kemarin ya, jadi e-banking kemarin, jadi keamanan merupakan sebuah isu utama dalam e-banking karena sebagaimana kegiatan lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Sebuah situs e-banking mewajibkan penggunaan standar keamanan yang sangat ketat untuk menjamin setiap layanan yang disediakan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang betul-betul berhak. Nah, seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa memang e-banking ini keamanannya sangat dijamin oleh bank penyedia e-banking itu sendiri gitu ya. Nah, jadi Anda tidak usah takut untuk bertransaksi melalui e-banking karena memang sudah mereka jamin. Nah, salah satu teknik pengamanan yang sering mereka gunakan untuk e-banking adalah melalui SSL atau Secure Socket Layer maupun melalui protokol HTTPS atau Secure HTTP gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke e-government. Istilah ini kedengaran gaungnya beberapa waktu belakangan ini ya, seiring dengan maraknya penerbaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Tetapi, walaupun namanya e-government ya, ini agak mentereng ini namanya e-government, tapi jangan Anda bayangkan bahwa sistem pemerintahan ini sepenuhnya berbasis internet. E-government khususnya di Indonesia saat ini masih diartikan secara sempit, yaitu sebuah sistem di internet, entah web, alamat email kontak, ataupun milis yang mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah bersangkutan. Entah itu sebagai investor ataupun turis. Jadi, e-government itu sebenarnya hanya sebuah, apa namanya, sebuah promosi saja ya bagi pemerintah ya, bagi pemerintah gitu. Nah, situs-situs pemerintah di Indonesia ya, jadi situs-situs pemerintah di Indonesia yang mengaku sebagai e-government sebenarnya tidak ubahnya sebagai etalase yang memajang data statistik. Jadi, paling di situs e-government itu, Anda cuma bisa melihat data statistik ya, data misalnya potensinya apa gitu ya, lalu potensi wisata, dan kekayaan alam di suatu daerah. Dan tidak ketinggalan pula kesempatan, atau Anda baca sebagai undangan ya, bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. Konten yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri pun belum mendapat perhatian yang cukup. Jadi, sebenarnya e-government ini etalase yang memajang data statistik aja gitu ya, dan potensi wisata. Nah, yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, itu bahkan belum mendapat perhatian yang cukup ya. Jadi, misalnya kayak pelayanan contoh lah yang paling gampang, kayak pelayanan pemerintah terkait pembayaran pajak kendaraan gitu ya, kan belum, apa ya, situsnya itu belum berkembang dengan baik gitu ya, atau website-nya itu belum berkembang dengan baik, sehingga kita bisa membayar pajak itu ya langsung lewat handphone aja, tidak perlu antri-antri gitu ya, bawa buku pajak, bawa segala macam gitu ya. Nah, yang seperti-seperti ini itu belum mendapat perhatian yang cukup. Jadi, kalau memang ini pun bisa terjadi, apalagi di era pandemi ini, kita tidak harus berdesak-desakan membayar pajak kendaraan gitu ya, dan lain-lain. Nah, seperti ini itu yang belum. Jadi, sebenarnya yang dinamakan e-government oleh pemerintah kita, sebenarnya adalah, ya, sebuah etalase yang memajang data statistik saja, dan bahkan mungkin potensi wisata saja dan kekayaan alam ya. Biasanya seperti itu saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga sedang menuju ke arah yang lebih maju dalam hal pemanfaatan internet untuk keperluan pemerintahan, sehingga slogan e-government ini betul-betul diaplikasikan secara utuh dan bukan sekadar sebagai etalase potensi daerah yang seperti sekarang kita saksikan. Ya, memang ya, kita harus akui bahwa pemerintah sudah cukup berusaha ya, seperti membayar pajak secara online itu memang sudah ada situsnya, walaupun belum bekerja dengan baik ya, atau website-nya gitu ya. Tapi minimal pemerintah sudah ada effort lah untuk ke arah sana gitu ya. Lalu ada istilah e-learning. Nah, ini yang sering kita lakukan saat ini ya, apalagi di era pandemi ini. E-learning itu sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Nah, bukan sekolah milik si maya ya, tapi sekolah yang berbasis internet gitu. Nah, definisi e-learning sendiri sebenarnya sangat luas, bahkan portal informasi tentang suatu topik ya, sepertinya blog saya yang Anda sering pakai yang sampaibisa.web.id itu ya, juga dapat tercakup dalam e-learning ini gitu. Namun istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet gitu ya. Jadi, tidak harus cara konvensional seperti kita tatap muka di kelas gitu ya. Jadi, mengajar dan belajar ini harus dijembatani juga oleh teknologi internet. Jadi, seperti yang kita lakukan 2 tahun belakangan ini lah ya, 2 tahun belakangan ini sejak COVID menyerang dunia gitu ya. Nah, dalam teknologi e-learning, semua proses belajar mengajar yang biasa kita temui dalam sebuah ruang kelas dilakukan secara live namun virtual. Bisa live namun virtual atau tidak live seperti yang saya lakukan ini, saya upload di YouTube dan Anda tonton gitu ya. Artinya dalam suatu tempat yang sama, kita bisa mengajar di sebuah komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan para siswa mengikuti pembelajaran tersebut di komputer lain yang di tempat yang berbeda. Kayak kemarin ya, misalnya saya ngajar di kampus gitu ya, via Zoom, Anda menerima pembelajaran di mentok sana di rumah Anda gitu ya, seperti itu. Dalam hal ini, secara langsung guru dan siswa tidak berkomunikasi langsung. Jadi, Anda tidak ketemu saya secara langsung gitu ya. Namun, kita dapat berinteraksi pada waktu yang sama melalui virtual. Nah, selama proses belajar mengajar hanya dilakukan di sebuah komputer yang terhubung ke jaringan internet, semua fasilitas yang biasa tersedia di sekolah dapat digantikan fungsinya hanya oleh menu yang terpampang pada layar komputer. Materi pun dapat secara langsung di-download dalam bentuk file-file yang bisa Anda dapatkan ya, melalui aplikasi pembelajaran seperti yang kita pakai saat ini, Adlink gitu ya. Sedangkan interaksi antara guru dan siswa dalam bentuk pemberian tugas dapat dilakukan secara lebih intensif dalam bentuk forum, diskusi, dan email. Email. Sebenarnya, kalau dimanfaatkan secara baik, e-learning ini tuh cukup memangkas biaya ya. Bayangkan, Anda tidak perlu datang ke daerah Balunijuk untuk belajar di UBB gitu ya. Tapi, Anda cukup duduk manis di rumah berbekal satu unit laptop dan jaringan internet yang cukup gitu ya sebenarnya. Anda sudah bisa mendapatkan belajar Anda tidak perlu ngekos gitu ya, Anda tidak perlu motor untuk pulang pergi dari kos ke kampus, Anda tidak perlu pulang kampung atau pulang ke tempat orang tua Anda sekali seminggu gitu ya, atau sekali sebulan gitu ya. Sebenarnya, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, sebenarnya e-learning ini tuh sangat memangkas biaya sebenarnya gitu ya. Dan bahkan kampus pun tidak perlu bangun ruangan kelas banyak-banyak gitu ya. Sebenarnya, seperti itu gitu. Nah, pemanfaatkan e-learning membuahkan beberapa keuntungan di antaranya ya. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, kita tidak perlu membuat bangunan sekolah berserta perangkat pendukungnya ya. Jadi, tidak perlu membuat bangunan, tidak perlu membuat ruangan kelas gitu ya. Dari segi peserta didik pun, Anda tidak perlu mengikuti sekolah konvensional ya, tidak perlu ada transportasi gitu dan lain-lain. Bahkan, akses internet pun Anda sekarang dibayai oleh Kemendikbud ya. Kan ada akses internet kuota Kemendikbud ya, walaupun tidak bisa Anda buka TikTok pakai itu ya. TikTok, Facebook, tidak bisa Anda buka pakai itu, tapi minimal untuk buka YouTube ya. Anda bisa pakai itu gitu ya. Nah, jadi di sisi penyelenggara pun negara ya dalam hal ini, pengadaan e-learning dapat direduksi di samping jumlah peserta didik yang dapat dijampung melalui melebihi yang dapat ditangani oleh metode konvensional dalam kondisi geografis yang lebih luas. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya, biasanya kan dalam satu ruang kelas itu kan kita cuma bisa menampung 30 orang peserta gitu ya. Itu paling banyak itu. Kalau sudah lebih itu pasti kelasnya akan kepanasan gitu dan Anda pun tidak akan nyaman belajar. Tetapi, kalau misalnya Anda serius gitu ya, e-learning ini bisa menampung sampai seribu orang peserta sekali ini, sekali sesi gitu ya. Nah, bayangkan yang biasanya cuma 30-an orang dalam Zoom Premium itu, itu bisa menampung sampai seribu orang sekaligus yang memang benar-benar ingin belajar gitu ya melalui satu aplikasi yang luas gitu. Nah, seperti ini tuh sebenarnya dampaknya sangat besar ya sebenarnya. Nah, namun dibalik semua kelebihan yang ditawarkan tadi, yang seperti saya sebutkan di depan, tentu saja e-learning terutama di Indonesia masih menyimpan masalah. Antara lain, keterbatasan akses internet, setelah kurang pemahamnya masyarakat Indonesia terhadap teknologi internet. Kayak kemarin ya, Pak internet di tempat saya, ini jaringannya jelek gitu. Pak, saya tidak punya laptop gitu ya. Pak, saya petir hujan, tidak bisa ikut ini gitu. Perkuliahan, nah seperti itu. Di Indonesia, ya yang seperti ini tuh masih sering terjadi ya. Dan kurangnya paham masyarakat akan teknologi internet. Bahkan kejadian di kita itu juga banyak mahasiswa yang mengundurkan diri karena tidak kuat kuliah online gitu ya. Saya bingung gitu. Mungkin dia tidak kuat tidak ketemu kawan-kawannya kali ya. Bukan tidak kuat kuliah online-nya, tapi dia tidak kuat tidak bisa main sama kawan-kawannya kali ya. Itu mungkin ya kalau menurut saya gitu ya. Nah, e-learning juga kurang cocok digunakan pada level pendidikan dasar dan menengah. Khususnya karena kendalaan, kendala sosialisasi. Tapi, ini maksudnya e-learning tidak bisa Anda terapkan pada anak SD dan TK gitu ya. Sama anak SMP gitu ya. Karena mereka pasti tidak akan bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Kasian juga mereka sebenarnya gitu ya. Jadi harus bisa kita pilah-pilah dan kita pilih. E-learning ini cocoknya dilakukan di mana gitu ya. Seperti kita ketahui, tujuan kebelajaran mengajar di sekolah bukan hanya untuk menimba ilmu pengetahuan, melainkan juga melatih anak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya maupun di lingkungan luar rumah. Jadi, kalau yang di sekolah-sekolah yang kayak sekolah SD, TK gitu ya, dan SMP, SMA, sebenarnya sekolah itu tuh bukan hanya menimba ilmu ya, bukan hanya matematika, fisika, kimia, tetapi juga cara bersosialisasi dan tata kerama serta sopan santun gitu ya. Itu yang diajarkan juga di sekolah. Jadi, hal ini tuh pasti tidak akan bisa didapatkan di sekolah maya via e-learning. Di samping itu, sistem belajar jauh sangat mencaratkan kemandirian. Jadi, ini yang penting itu kemandirian. Saya garis bawahi kemandirian. Jadi, Anda nggak bisa disuapin lagi kayak Anda waktu kuliah konvensional gitu ya. Disuapin. Jadi, Anda itu harus ada effort juga dari Anda. Jadi, setelah saya jelaskan, Anda tonton, Anda baca, Anda pahami, Anda catat gitu ya. Nah, jadi, dia ini lebih cepat, lebih tepat untuk diterapkan pada lembaga pendidikan tinggi maupun di kursus. Jadi, ini e-learning ini. Nah, lalu setelah kita belajar pengenfaatan internet ya, kita akan belajar tentang cybercrime atau kejahatan yang jama terjadi di internet. Jadi, sebagaimana di dunia nyata, internet sebagai dunia maya juga banyak mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi. Baik untuk mencari keuntungan materi maupun sekadar melampiaskan keisengan. Jadi, ya yang namanya kejahatan nggak memandang ya. Baik dia dunia nyata maupun dunia maya, kejahatan itu pasti akan sering terjadi. Nah, hal ini yang sering memunculkan fenomena khas yang sering kita sebut dengan cybercrime atau kejahatan di dunia cyber. Dalam lingkut cybercrime, kita sering menemukan istilah hacker ya. Nah, penggunaan istilah ini dalam konteks cybercrime sebenarnya kurang tepat ya. Jadi, hacker itu sebenarnya bukan orang jahat sebenarnya. Jadi, istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Sebenarnya itu arti hacker. Nah, besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat menurungnya untuk memiliki kemampuan penguasaan sistem yang di atas rata-rata kebanyakan pengguna. Nah, kalau Anda cuma bisa ngetik di Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel saja, kalau hacker dia bahkan bisa membuka komputer Anda gitu ya. Jadi, hacker sebenarnya memiliki konotasi yang netral sebenarnya kalau hacker ini gitu ya. Nah, ada pun yang sering melakukan aksi kejahatan di perusahaan internet, seperti yang lazimnya disebut sebagai cracker gitu ya. Jadi, bukan hacker. Jadi, yang jahat itu sebenarnya adalah cracker. Terjemahan bebasnya adalah pembobol ya. Nah, boleh dibilang para cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking, jadi aktivitasnya dinamakan dengan cracking. Memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, kayak sering terjadi itu pembajakan Facebook Anda, lalu diganti fotonya menjadi foto cewek seksi gitu ya. Nah, itu namanya cracker itu, yang paling sering terjadi di kita. Pembajakan akun Medsos gitu ya. Lalu pembajakan situs web, kayak yang sering terjadi juga ya. Kemarin ini, kalau tidak salah, heboh-hebohnya situs milik pemerintah yang diklaim itu anti-membajakan, akhirnya kebajak juga gitu ya. Pernah kejadian silahkan Anda googling itu beritanya cukup hype itu kemarin. Lalu ada probing dan menyebarkan virus hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir ini disebut dengan DOS atau Denial of Service. Dibandingkan dengan modul lain, DOS termasuk yang paling berbahaya karena tidak hanya sekadar melakukan pencurian maupun pengerusakan terhadap data sistem milik orang lain, tapi juga merusak dan melumpuhkan sebuah sistem. Jadi, yang DOS ini itu dia juga merusak dan melumpuhkan sistem. Kayak dulu itu ada virus apa ya, kalau Anda ingin membuka file Anda yang terkontaminasi oleh virus itu, Anda harus membayar sekian juta gitu. Saya lupa kepada pembajaknya, kepada crackernya gitu ya. Anda harus membayar sekian juta itu virus apa ya, mama cry apa-apa, saya lupa namanya itu. Nah, ini namanya cracking gitu ya. Nah, salah satu aktivitas cracking yang paling dikenal adalah pembajakan semua situs web dan kemudian mengganti tampilannya pada halaman muka. Nah, tindakan ini dikenal dengan istilah di-face ya. Jadi, ya kayak kemarin itu, misalnya situs web pemerintah diganti namanya situs ini di-hack by si ini gitu, seperti itu. Motif tindakan ini bermacam-macam ya. Mulai dari segera iseng menguji kesaktian ilmu ya, biasanya. Yang paling sering itu dia iseng menguji kesaktian ilmunya gitu ya. Persaingan bisnis, bahkan hingga motif politik. Kadang-kadang ada juga cracker yang melakukan hal ini semata-mata untuk menunjukkan kelemahan satu sistem kepada administrator yang mengelolanya. Aktivitas deskripsi lain yang dikategorikan sebagai cybercrime adalah penyebaran virus atau worm melalui internet. Kita tentu masih ingat dengan virus melissa atau I love you yang cukup mengganggu pengguna email beberapa tahun lalu. Umumnya tindakan ini bermotifkan iseng. Ada kemungkinan ya, pelaku yang melakukan ini memiliki bakat psikopat ya. Yang memiliki kebanggaan apabila menghasil melakukan tindakan yang membuat banyak orang merasa terganggu atau tidak aman. Jadi kebanyakan orang-orang sakit ini yang membuat-buat seperti ini gitu ya. Orang-orang yang memiliki bakat psikopat atau ya agak sakit gitu ya. Nah, lalu tidak semua cybercrime dapat langsung dikategorikan sebagai kejahatan dalam artian yang sesungguhnya. Ada pula jenis kejahatan termasuk dalam wilayah abu-abu. Salah satunya adalah probing atau port scanning. Nah, istilah ini apa? Kan masih awam ya bagi kita ya. Apa itu probing gitu ya? Nah, probing adalah suatu sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan maksud mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai. Termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup dan sebagainya. Kalau dianalogikan, kejahatan ini mirip seperti maling yang melakukan survei terlebih dahulu terhadap sasaran yang dituju. Jadi ini survei dulu gitu ya, nengok-nengok gitu ya. Nah, titik ini pelakunya melakukan, tidak melakukan tindakan apapun terhadap sistem yang diintainya, namun data yang ia dapatkan akan sangat bermanfaat untuk melakukan aksi kejahatan sesungguhnya yang mungkin destruktif gitu ya. Jadi yang termasuk dalam kegiatan wilayah abu-abu ini itu adalah kejahatan yang berhubungan dengan nama domain di internet. Banyak orang yang melakukan semacam kegiatan percaloan ya, pada nama domain, dengan pembeli domain yang mirip dengan merek dagang atau nama perusahaan tertentu, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, kegiatan ini disilahkan dengan nama cyber squating. Kegiatan ini hampir mirip yang dikenal dengan typo squating, yaitu membuat nama domain pelesetan dari domain yang sudah populer. Para pelaku typo squating ini berharap dapat mengaduk keuntungan dari pengunjung yang tersasar ke situsnya kalau salah mengetik nama domain yang dituju ke browsernya. Nah, ini apa artinya? Contoh ya, kalau misalnya Anda biasa ngetik Google kan O-nya 2 ya. Google gitu kan. Nah, Anda typo nih, keketiklah Google O-nya 1. Nah, jadi typo cyber squating ini tuh, dia akan membeli domain yang alamatnya itu salah gitu ya. Pasti dari beberapa juta orang yang mengetik Google, itu pasti ada 1 atau 2 orang yang nyasar ke alamat domain yang itu gitu. Nah, dia itu akan membuat situs seolah-olah dia seperti Google gitu ya, dan melakukan kejahatan seperti mencuri data dan lain-lain di situs yang seperti ini gitu ya. Nah, typo-typo atau Yahoo. Yahoo itu kan yang aslinya itu kan O-nya 2 ya. Nah, kadang-kadang orang bikin itu Yahoo O-nya 1 aja atau Yuhu gitu kan. Bisa-bisa jadi ada orang salah ketik gitu kan, atau orang yang pertama kali yang nggak tahu gitu kan alamat Yahoo itu seperti apa. Nah, yang seperti ini yang namanya cyber squating. Jadi, dia membeli domain klesetan dari domain asli. Atau domain yang istilahnya ada kemungkinan orang akan typo dengan nama domain tersebut gitu. Nah, dia membeli nama domain itu dan melakukan kejahatan di sana gitu ya. Selain tindak kejahatan yang membutuhkan kemampuan teknis yang memadai, ada juga kejahatan yang menggunakan internet hanya sebagai saranan. Nah, kalau tadi itu kan butuh kemampuan teknis ya. Kalau yang tadi-tadi itu. Ada juga yang nggak butuh kemampuan teknis ya. Tindakan kejahatan semacam ini tidak layak digolongkan sebagai cybercrime melalui murni kriminal. Contoh, kayak mama minta pulsa gitu ya. Mama minta pulsa dan lain-lain gitu. Nah, itu sebenarnya ada sekarang bahkan mama minta pulsa itu bukan cuma via SMS ya. Tapi dia juga sudah via WA. Saya pernah dapat juga itu. Nah, contoh kejahatan semacam ini namanya carding ya. Yaitu pencurian nomor kartu kredit. Ada juga yang mencuri nomor kartu kredit digunakan dalam terasasi perdagangan di internet. Dan pemanfaatan media internet untuk menyebarkan material bajakan gitu ya. Lalu, pengiriman email anonim yang berisi promosi. Nah, ini yang paling sering ya. Spamming dapat juga dimasukkan sebagai salah satu contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, para pelaku spamming ini dapat dituntut dengan tuntuhan pelanggaran privasi gitu ya. Sayangnya di kita kayaknya belum terlalu berkembang ya. Seperti ini ya. Lalu, jenis-jenis cybercrime maupun kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana ditenggarai makin bertambah dari waktu ke waktu. Tidak hanya sebagai dari segi jumlah maupun kualitas, tapi juga modusnya. Di beberapa negara maju, internet yang sudah sangat memasyarakat, sudah dikembangkan undang-undang khusus yang mengatur tentang cybercrime. UU tersebut dapat disebut sebagai cyber law, yang biasanya memuat regulasi yang harus dipatuhi oleh para pengguna internet di negara bersangkutan, lengkap dengan perangkat hukum dan sanksi bagi para pelanggarnya. Namun demikian tidak mudah untuk menjerat secara hukum pelaku cybercrime. Tidak seperti internet yang tidak mengenal batasan negara, maka pelaku cyber law masih dapat terkendala oleh batasan jurisdiksi. Padahal seorang pelaku tidak perlu berada di wilayah hukum negara yang bersangkutan untuk melakukan aksinya. Kalau di kita cyber law ini kayak UU ITA itu ya, tapi kebanyakan sekarang UU ITA itu cuma menangkap orang yang melakukan kejahatan head speech saja gitu ya. Tapi tidak, ya seperti penipuan dan lain-lain kayaknya belum tersentuh gitu, belum banyak tersentuh maksud saya. Apa mungkin sudah tersentuh tapi belum terekspos di berita mungkin ya kali ya. Tapi UU ITA ini kayak pedang bermata dua kalau menurut saya. Kadang Anda salah ngomong aja atau Anda ngomong kasar dikit aja, orang bisa melaporkan Anda ya di internet gitu ya. Sebagai contoh, bagaimana cara untuk menuntut seorang hacker, katakanlah berkebangsaan Portugal yang membobol semua situs Indonesia yang servernya ada di Amerika Serikat, sementara sang hacker sendiri melakukan aksinya di Australia. Nah kayak gini kan pening kita ya, pusing kita ini. Hackernya itu kebangsaannya Portugal, dia membobol situs di Indonesia. Server situs itu ada di Amerika gitu ya. Dan dia waktu membobol, tidak di Portugal dia, tapi dia membobolnya dari Australia. Nah lantas, hukum negara mana yang harus digunakan untuk menjeratnya, belum lagi adanya banyaknya wilayah abu-abu yang sulit dikategorikan sebagai kejahatan, atau bukan yang membuat cyber law masih belum dapat diterapkan dengan efektivitas yang maksimal gitu ya. Nah mungkin itu dulu ya, untuk perkulian kita bagian internet. Sudah cukup banyak yang saya sampaikan di bagian internet ini, terdiri dari dua part, empat subtopik gitu ya. Nah silahkan anda pelajari. Terima kasih, selamat pagi, siang malam, atau sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.